Jakalola, jilip 34 tamat. Kemudian dengan perasaan kagum dan bangga cuisian tertawa, memecah suasana yang tercekam oleh kesunyian itu. Wah-wah, mengapa kita jadi menyimpang jauh dari persoalan pokok? Bukankah kita tadi bicara tentang bajak-bajak itu? Yohan juga tertawa. Hatinya gembira karena dia dapat menangkap suara kekasihnya yang mengandung kekaguman dan kebanggaan. Kita tidak menyimpang karena apa yang kita bicarakan tadi juga ada hubungannya dengan para bajak. Aku tidak membenci mereka, namun kasihan terhadap kebodohan dan penyelewengan mereka. Aku akan merasa lebih bersyukur apabila mereka itu dapat diinsyafkan dan dapat ditunjukkan jalan benar. Kalau hal ini tidak berhasil, tentu saja kita harus mencegah mereka melakukan kejahatan, mempergunakan kepandayan kita. Tetapi baiknya kalau tidak terpaksa sekali untuk mempertahankan diri, tak perlu membunuh lain orang. Wah, nasihat Yotwako sama benar dengan nasihat ayah, kata Swonbu lagi. Memang aku murid ayahmu, tentu saja sependirian. Malam itu tidak terjadi sesuatu, tetapi pada keesokan harinya pagi-pagi sekali menjelang subuh, di waktu ayam hutan ramai berkokok, tiba-tiba terjadi penyerbuan besar-besaran dari pihak bajak laut. Para penjaga malam di perkemahan pasukan kota raja yang hanya berjumlah 20 orang lebih, tak dapat menahan serbuan ratusan bajak itu sehingga dalam waktu beberapa puluh menit saja 20 orang lebih penjaga itu telah tewas. Ributlah keadaan pasukan ketika dalam keadaan masih nanar karena baru bangun tidur secara mendadak menghadapi musuh-musuh menyerbu itu. Wah, agaknya Yoshiko tidak memegang janjinya serucui Sian marah sambil mencabut pedangnya setelah para orang muda gagah itu berkumpul di ruangan depan. Belum tentu, jawab Yohan. Mari kita berpencar. Kita menahan serbuan mereka dari empat penjuru, membantu Bun Hwi yang sudah pergi lebih dulu mengatur pasukannya. Orang-orang muda itu lalu berloncatan keluar di dalam cuaca yang masih gelap itu. Huat Ki dan semuanya berlari ke arah barat untuk menahan gelombang serangan bajak laut dari arah ini. Cui Sian berlari ke arah utara sedangkan Yohan berlari ke selatan. Son Bu sendiri yang semenjak malam tadi gelisah memikirkan Siu Bi, kini menghilang seorang diri dengan tujuan untuk mencari kekasihnya di antara para bajak laut. Hebat perang kecil yang terjadi pada pagi buta yang masih gelap itu. Banyak anggota pasukan pemerintah roboh karena hujan anak panah, akan tetapi sesudah orang-orang muda perkasa itu keluar turun tangan, keadaan berubah dan banyak bajak laut yang roboh dan banyak pula yang mengundurkan diri. Akan tetapi tidak seorang pun di antara para muda perkasa itu melihat Yosiko. Bahkan pimpinan bajak laut yang lain hanya dua orang yang muncul, yaitu Tio Kong dan Nyauleng, sedangkan yang dua orang lagi, Bong Ji Kiu dan adiknya Bong Kuan yang lengan kanannya kemarin buntung oleh serangan kilat Suon Bu juga sama sekali tidak tampak batang hidungnya. Bun Hui memimpin anak buahnya mengamut dan mengejar bajak-bajak yang melarikan diri. Karena tidak melihat Yosiko memimpin mereka, setelah merobohkan Tio Kong, Bun Hui membentak kepala bajak yang terluka ini, hayo katakan, di mana adanya Heksan Pangcu Yosiko? Biarpun sudah terluka parah, Tio Kong masih tertawa mengejek, kau takkan melihat dia hidup lagi. Dia menjadi tawanan Bong Ji Kiu di dalam goa di tepi laut. Bukan main kagetnya hati Bun Hui. Di samping terkejut dan khawatir akan keselamatan Yosiko, diam-diam dia juga merasa lega. Ternyata gadis itu tidak mengingkari janji, tidak menghianatinya, melainkan menjadi tawanan bawahannya sendiri yang memberontak. Hayo kau tunjukkan aku di mana goa tempat ia ditawan bentaknya sambil mengempit tubuh Tio Kong yang terluka dan membawanya lari. Pasukannya itu ikut pula mengejar para bajak, dan selebihnya lalu mengikuti komandan mereka ke tepi laut. Di depan sebuah goa yang besar dan gelap, Bun Hui berhenti. Dengan napas empas-empis Tio Kong berkata, disanalah tempatnya. Bong Tuako berpesan bahwa kau sendiri harus memasuki goa melawannya kalau kau ingin bertemu dengan Yosiko. Jika kau membawa pasukanmu menyerbu, dia akan dibunuh. Setelah berkata demikian, Tio Kong ngeroboh pingsan. Bun Hui memerintahkan anak buahnya untuk menawan Tio Kong. Dia lalu menghampiri mulut goa. Goa ini lebar, akan tetapi gelapnya bukan main. Dari luar tidak tampak apapun, hanya hitam gelap menyeramkan, agaknya ada terowongannya. Goa batu karang itu merupakan mulut naga yang mengerikan dan taulah Bun Hui bahwa memasuki goa ini merupakan bahaya besar. Akan tetapi mengingat akan nasib Yosiko di tangan Bong Ji Kiu, tak mungkin dia berdiam diri saja di luar goa. Pada saat itu, Yowan dan Huat Ki berlari-lari menghampiri Bun Hui. Dua orang muda ini tadinya bersama Cui Kim dan Cui Sian yang saling bertemu sesudah mereka berhasil mengundurkan para bajak laut. Akhirnya Yowan mengajak Huat Ki untuk membantu Bun Hui, sedangkan Cui Sian mengajak Cui Kim untuk mengejar ke lain jurusan sambil mencari suon bu yang belum tampak. Pada waktu Yowan dan Huat Ki sampai di tempat itu, Bun Hui sudah mulai meloncat memasuki goa setelah dia memerintahkan anak buahnya menjaga di luar. Bun Lote, mau kemana kau Yowan berteriak heran. Akan tetapi Bun Hui yang khawatir kalau-kalau Yowan dan Huat Ki akan merintanginya jika mendengar bahwa Yosiko tertawan di dalam dan hanya dia seorang diri yang boleh masuk, tidak mempedulikan seruan ini dan terus melompat ke dalam. Yowan bukan seorang sembrono. Segera dia menghampiri seorang kepala regu dan bertanya apa maksudnya semua itu. Siaw Ki yang kun masuk goa untuk menolong nona Yosiko yang menjadi tawanan bajak orang itu menerangkan cepat. Orang lain tak boleh masuk. Yowan cepat melompat ke depan goa, lalu berteriak, Bun Lote. Kembalilah cepat, kau terjebak. Akan tetapi terlambat sudah. Terdengar suara keras dan dari sebelah atas di dalam goa itu mendadak runtuhlah batu-batu karang yang besar dan berat menutupi mulut goa di mana tadi Bun Hui berlari masuk. Debu mengebul tinggi keluar dari goa disertai pecahan-pecahan batu yang berhamburan ke sana kemari. Yowan menggerakkan kakinya melompat keluar sehingga terhindar dari hujan batu kecil yang hancur beterbangan tertimpa batu karang besar dari atas itu. Selagi Yowan, Hawatki dan para prajurit tertegun dan gelisah, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari belakang, apa yang terjadi? Mana Yosiko anakku? Ketika Yowan menengok, ternyata yang datang ini adalah wanita setengah tua yang pernah menguji kepandainya, yaitu Tan Lonki, ibu dari Yosiko. Wanita ini wajahnya pucat, agaknya sudah mendengar tentang perang antara pasukan pemerintah dengan anak buah bajak laut, dan kini mencari Yosiko. Dia tertawan oleh Bong Ji Kiu dan berada di dalam goa ini. Bun Cuyang Kun, komandan pasukan sedang berusaha menolongnya, akan tetapi dia terjebak ke dalam goa, kata Yowan. Wanita itu mengeluarkan seruan marah keras sekali, lalu tiba-tiba ia lari dari tempat itu. Yowan tidak mempedulikannya lagi, lalu maju dan bersama Hawatki memimpin para prajurit untuk membongkar runtuhan batu-batu dari atas yang menutup goa. Bagaimana kah Yosiko bisa tertawan oleh Bong Ji Kiu? Betulkah ia tertawan? Memang sebetulnya begitu. Setelah kalah bertanding melawan Bun Hui, hati gadis ini merasa kagum sekali dan dia sudah mengambil keputusan untuk membubarkan orang-orangnya dan mencuci tangan, menyerah kepada Bun Hui yang bersikap baik terhadap dirinya. Dia tidak pedulikan anak buahnya yang tampak tidak puas. Dengan kata-kata singkat ia berkata kepada Bong Ji Kiu dan yang lain-lain. Aku lelah sekali. Biarlah malam ini aku mengasor dan besok pagi kau kumpulkan semua kawan, aku mau bicara penting sekali. Jangan bergerak dan jauhkan diri dari pasukan kota raja agar tidak terjadi bentrokan. Yang kelihatan tidak puas sekali adalah Bong Ji Kiu. Adik kandungnya sudah kehilangan lengan kanan dan kini pemimpin ini tampaknya tidak mempedulikan, bahkan tadi dalam pertandingan kelihatan mengalah terhadap musuh. Malam itu Yosiko tidur di dalam pondoknya, bersama Siubi. Gadis ini tak dapat tidur, apalagi ketika ia tadi mendengar dari Yosiko tentang Suon Bu yang masih berada bersama pasukan kota raja. Bahkan Yosiko memuji-muji Suon Bu dan juga menceritakan betapa pemuda buntung itu dengan hebatnya sudah membuntungi lengan kanan gongkuan yang menghinanya. Pilihan buta keliru, Siubi. Putera pendekar buta itu hebat. Akan tetapi, Bun Chiang Kun lebih hebat. Mereka memang orang-orang yang mengegumkan, demikian kata Yosiko menutup ceritanya sebelum gadis kepala bajak itu pulas. Siubi tidak dapat pulas, hatinya gelisah. Mungkin sekali kekasihnya akan salah sangka, mengira bahwa dia sekarang menjadi bajak pula membantu Yosiko. Padahal ia bersama Yosiko karena tadinya hendak bersama-sama memusuhi Cui Sian. Aku harus pergi dari sini, pikirnya. Tidak ada gunanya lagi berkumpul dengan Yosiko. Tiba-tiba saja Siubi mencium sesuatu yang harum sekalilah menjadi curiga dan cepat ia mengerahkan Sinkang menahan nafas. Dilihatnya Yosiko bernafas panjang dan tenang dalam tidurnya. Ada asap kekuningan memasuki kamar itu dari celah-celah dinding. Siubi makin curiga. Dengan masih menahan nafasnya, ia mengguncang-guncang tubuh Yosiko. Akan tetapi alangkah heran dan kagetnya ketika ia melihat Yosiko membuka sedikit matanya akan tetapi gadis itu lemas dan tidak mampu bangun. Asap beracun bisik Siubi kaget. Cepat ia mencabut pedangnya dan meloncat turun dari pembaringan, terus menerjang ke arah pintu. Ternyata di depan pintu sudah menunggu banyak anak buah bajak, dipimpin oleh Bong Ji Kiu yang langsung menyerangnya dengan pengeroyokan. Siubi memutar pedangnya, akan tetapi karena ia memang sudah mengambil keputusan untuk pergi dari tempat itu, sesudah berhasil merobohkan dua orang pengeroyok, ia lalu melompat ke dalam gelap, terus melarikan diri. Kemudian dia mendengar keributan dan perang tanding antara bajak-bajak laut melawan pasukan pemerintah di dalam hutan itulah tetap bersemiunyi. Ada pun Yoshiko yang sudah menjadi korban asap beracun itu, sama sekali tidak dapat melawan ketika Bong Ji Kiu membelenggu dan memanggulannya pergi. Andai kata gadis ini tidak berada dalam keadaan tidur pulas, seperti halnya Siubi, tentu ia takkan menjadi korban. Akan tetapi dalam keadaan pulas, ia telah menyedot asap beracun dan terbius dalam keadaan setengah pingsan. Ketika melihat anak buahnya terdesak hebat dan banyak yang tewas, akhirnya Bong Ji Kiu maklum bahwa pihaknya akan kalah. Maka dia lalu menibawa Yoshiko lari ke dalam guang warah Asia dan berhasil menjebak masuk Bun Hui. Dia hendak menggunakan Bun Hui dan Yoshiko untuk menjadi jaminan menyelamatkan diri. Sementara itu, Swan Bu yang lebih dulu menyerbu ke daerah musuh dalam usahanya mencari Siubi, menjadi gelisah karena dia tidak melihat gadis itu di antara para bajak. Juga dia tidak melihat Yoshiko. Pemuda ini mengamuk dan setiap orang bajak yang berani menghadangnya tentu roboh dengan sekali gerakan. Banyak sudah dia merobohkan anak buah bajak, menangkap mereka dan bertanya di mana adanya kekasihnya, Siubi. Akan tetapi para bajak itu tidak ada yang tahu, atau tidak ada yang mau memberitahu sehingga Swan Bu menjadi makin bingung. Akhirnya dia dikepung oleh belasan orang bajak yang ditimpin oleh kepala bajak Yau Leng yang bertubuh tinggi besar dan memegang sepasang pedang. Yau Leng kemarin ikut dengan rombongan Yoshiko, oleh karena itu dia mengenal pemuda buntung ini yang kemarin telah membuntungi lengan kanan temannya, Bong Kuan. Maka melihat pemuda ini, marahlah Yau Leng dan ingin membalas dendam sahabatnya lalu mengerahkan anak buahnya mengepung. Akan tetapi kasehan bajak-bajak kecil itu, mereka seakan-akan merupakan serombongan laron yang menerjang api lilin. Api itu hanya bergoyang-goyang, sama sekali tak padam, akan tetapi laron-laron itu satu demi satu roboh. Sean Bu berpikir bahwa sebagai pemimpin bajak, tentu orang tinggi besar yang kemarin datang bersama Yoshiko ini sedikitnya tahu akan siubi. Maka dia segera mempercepat permainan pedangnya, merobohkan para bajak dan dengan gerakan yang tak tersangka-sangka dia meloncat ke depan Yau Leng yang tadinya hanya memberi komando dari jarak aman. Bajak laut itu kaget luar biasa. Tak disangkanya pemuda buntung itu dengan mudahnya dapat menembus kepungan belasan orang anak buahnya dan tahu-tahu telah berkelebat di depannya. Dia cepat menggerakkan sepasang pedangnya menyerang, pedang kanan menyerang tubuh lawan, pedang kirinya menyerang bagian atas. Gerakannya cepat dan ganas bukan main, tenaganya besar sehingga sepasang pedangnya mengeluarkan bunyi berdesingan. Akan tetapi bajak laut dengan sepasang pedang yang dasyat itu, yang biasanya jarang menemukan lawan, sekarang menemui lawan yang ilmu kepandainya jauh lebih tinggi daripadanya. Walaupun swon bu sudah kehilangan lengan kirinya, namun kalau baru lawan setingkat bajak laut ini, biarpun ada sepuluh orang macam Yau Leng kiranya diatakan kalah. Pedang Kim sengkiam berkelebat bagaikan halilintar menyambar, dari mulutnya keluar bentakan yang menggetarkan jantung, kemudian terdengar bunyi nyaring dan tahu-tahu sepasang pedang di tangannya Yau Leng telah patah-patah, disusul peki kesakitan ketika bajak itu tertotok roboh oleh gagang pedang swon bu. Para anak buah bajak berteriak-teriak menyerbu, namun sekali memutar pedang, empat orang bajak laut teroboh. Kemudian swon bu menyambar tubuh Yau Leng dan sekali dia berkelebat, lenyaplah dia dari depan para bajak laut yang menjadi kebingungan karena kehilangan pimpinan. Akhirnya mereka lari cerai berai ketika melihat pasukan pemerintah sudah berlari-lari dari lain jurusan dengan senjata diacung-acungkan penuh ancaman. Hayo katakan, di mana adanya nona siubi yang tadinya bersama ketua mu Yusiku? Lekas katakan yang sebenarnya, kalau tidak, akan kucincang hancur tubuh bu swon bu mengancam sesudah dia berada di tempat sunyi dan membanting tubuh bajak itu ke bawah. Yau Leng mengeluh panjang, lalu berkata, dia, dia tertawan oleh bongkuan yang kemarin kau buntungi lengannya. Dia tentu akan tewas oleh bongkuan yang sakit hati kepadamu kalau tidak lekas kau tolong. Di mana dia? Di mana bangsat itu dan di mana siubi ditawan tanya swon bu dengan gugup. Apa gunanya aku memberitahu kalau kau akhirnya toh membunuhku? Berjanjilah dulu bahwa kau tak akan membunuhku, baru aku mau menunjukkan tempatnya. Karena amat khawatir akan keadaan siubi, swon bu segera berkata, baiklah kau akan ku bebaskan. Lekas tunjukkan tempatnya. Swon bu menotok bebas bajak itu dan menyerep tangannya diajak lari ke tempat yang ditunjukkan oleh Yau Leng. Tiba lah mereka di depan batu-batu karang di pinggir laut, di mana terdapat banyak sekali goa-goa batu karang yang liar. Kadangkala kalau ombak laut besar, air laut sampai di mulut goa-goa ini, sehingga batu-batu karang di tempat ini amat runcing, tajam dan licin. Disinilah tadi malam bongkuan membawa siubi. Kau carilah sendiri ke dalam goa itu, aku tidak berani, kata Yau Leng. Cepat bagaikan kilat menyambar, tangan kanan swon bu menotok Yau Leng roboh. Akanku buktikan, kalau kau tidak membohong, kau ku bebaskan. Akan tetapi awas kalau kau bohong. Dengan pedang di tangan, swon bu segera meloncat memasuki goa itu dengan gerakan tangkas lah meloncat ke atas batu-batu karang yang runcing, terus memasuki goa yang amat dalam itu. Siubi lah memanggil. Tidak ada jawaban kecuali gemas suaranya dari dalam goa. Swon bu meloncat ke atas batu karang sebelah dalam lagi. Siubi. Mendadak telinganya menangkap suara yang terdengar dari jauh. Swon bu. Itulah suara siubi. Tidak salah lagi. Gemetar kaki swon bu mendengar suara ini, suara yang sulit diketahui dari mana datangnya, akan tetapi terpengaruh oleh keterangan Yau Leng tadi, dia menduga bahwa suara itu pasti datang dari dalam goa ini. Dengan cepat dia meloncat terus, memasuki bagian yang gelap. Tiba-tiba saja terdengar angin menyambar dari kanan-kiri. Swon bu terkejut, pedangnya bergerak cepat, diputar sedemikian rupa sehingga dia berhasil menangkis banyak anak panah yang berterbangan dari kanan-kiri menyambarnya. Anak-anak panah itu runtuh ke bawah dan dia kembali meloncat ke depan. Sekali lagi dia menangkis sambaran senjata-senjata gelap yang terbang dari depan. Mendadak terdengar suara keras dan asap hitam tebal memenuhi tempat itu. Swon bu terbatuk-batuk dan cepat menahan napas, maklum bahwa asap itu beracun. Akan tetapi karena tempat itu gelap bukan main, saat meloncat ke atas batukarang di sebelah kanan yang kelihatan hanya hitam saja, dia pun tergelincir. Pada saat itu pula dia merasa pundak kanannya sakit. Sebatang senjata piau sudah menancap di pundaknya. Tak tertahan lagi swon bu roboh terguling, tubuhnya terbanting di atas batu-batukarang yang runcing dan tajam. Lalu sunyi senyap. Bagaikan terbang cepatnya, Silby datang berlari-lari lah tadi mendengar suara swon bu yang memanggil dirinya dan dia sudah menjawab dengan menyerukan nama pemuda itu sambil berlari ke arah datangnya suara. Pada saat dia tiba di depan goa, dari dalam goa berlompatan empat orang bajak yang tadi bersembunyi di situ dan menghujankan anak panah kepada swon bu. Silby marah sekali. Melihat Yau Leng menggelepak dalam keadaan tertotok, pedangnya menyambar dan putuslah leher kepala bajak itu. Empat orang bajak menjadi marah, beramai mereka menyerbu. Namun Silby memutar pedangnya dan hanya dalam beberapa menit saja empat orang bajak itu sudah roboh tanpa bernyawa lagi, tubuh mereka mandi darah. Swon bu Siubi menjerit ke dalam goa. Tiba-tiba dari dalam goa itu terdengar suara orang tertawa bergelak, menyeramkan suara ini. Hahaha, manis. Kau mencari kekasihmu. Si buntung lengan? Hahaha, dia ada di sini. Masuklah Siubi terkejut. Itulah suara bongkuan yang katanya kemarin dibuntungi lengannya oleh swon bu lah tidak percaya dan memanggil lagi. Swon bu. Hahaha, kau tidak percaya. Lihat, apakah ini? Dari dalam goa itu lalu melayang sebatang pedang yang mengkilap putih, menyambar ke arah Siubi. Dengan amat cekatan Siubi menyambar pedang itu dengan tangan kirinya. Tangannya menjigil. Itulah pedang Kim Seng Kiam, pedang kekasihnya. Swon bu. Masuklah kalau hendak menemui kekasihmu kembali suara bongkuan mengejek. Pada saat itu, Cui Sian dan Cui Kim datang berlari-lari. Melihat Siubi dengan sepasang pedang sedang berdiri di depan goa, timbulah kemarahan mereka berdua. Gadis liar ini telah bersekutu dengan Yoshiko dan terang bahwa Yoshiko sudah bersikap curang, sudah melanggar janji secara diam-diam melakukan penyerbuan yang akhirnya menewaskan banyak prajurit. Terang bahwa Siubi ini membantu penyerbuan Yoshiko. Gadis jahat Cui Sian melompat maju hendak menyerang, tapi kemudian dia mengenal pedang Kim Seng Kiam di tangan Siubi. Eh, haha, itu pedang Kim Seng Kiam milik Swon Bu. Di mana dia? Kau apakan dia Cui Sian membentak? Muka Siubi pucat sekali. Dia, dia, entah bagaimana keadaannya, tapi, dia, dia di dalam goa ini, ditawan sambil berkata demikian, Siubi lalu melompat memasuki goa dengan sepasang pedang di tangan. Swon Bu dia berseru lagi sambil berlari dan berloncatan dari batu karang ke batu karang sebelah dalam. Mendadak terdengar ledakan keras dan asap hitam memenuhi tempat di sebelah dalam goa di mana Siubi sedang berdiri. Gadis ini menjadi limbung, pandang matanya gelap dan dalam keadaan matanya gelap dan dalam keadaan setengah sadar itu, tiba-tiba dia merasa dadanya sakit sekalilapun, terhuyung-huyung dan terbanting roboh di samping Swon Bu yang menggeletak pingsan di antara batu-batu karang. Swon Bu, Siubi merintih lemah, merangkak dan merangkul pemuda itu. Cui Sian dan Cui Kim terkejut sekali. Mereka lalu meloncat masuk pula dengan pedang terhunus, bergerak hati-hati sekali. Cui Sian di depan, Cui Kim di belakangnya. Mundur Cui Sian berteriak sambil melompat keluar lagi ketika dia mencium bau yang memuakan, bau asap hitam yang masih tergantung tebal di dalam goa. Terpaksa dua orang gadis ini melompat keluar lagi dan berdiri bingung. Tiba-tiba berkelebat bayangan dan tahu-tahu di depan goa itu sudah berdiri sepasang suami istri yang gagah perkasa. Mereka ini bukan lain adalah pendekar buta sendiri bersama istrinya. Kedatangan mereka ini sebetulnya bersama Tan Lolki. Seperti kita ketahui, Tan Lolki mencari pendekar buta untuk memaksa pendekar ini menjodohkan muridnya, Yowang dengan putrinya, Yoshiko. Mendengar permintaan yang aneh ini, pendekar buta yang kebetulan bertemu di jalan dengan Tan Lolki sepulang mereka dari Taisan, segera ikut dengan wanita aneh itu. Perjalanan dilakukan cepat bukan main karena biarpun sudah setengah tua, Tan Lolki masih berwatak keras dan tidak mau kalah. Maka dia seakan-akan mengajak suami istri dari Lyong Tau San itu berlomba adu lari cepat. Setibanya di daerah Pohai, melihat kekacauan dan peperangan, Tan Lolki merasa khawatir sekali dan cepat-cepat dia mencari putrinya sehingga dia bertemu Yohan di depan goa di mana putrinya tertawan. Sedangkan pendekar buta dan istrinya, sudah mendengar keterangan dari para prajurit bahwa Suon Bu Putra mereka juga berada di situ, malah ikut bertempur. Atas petunjuk para prajurit inilah mereka berdua mencari dan akhirnya mereka bertemu dengan Cui Sian dan Cui Kim yang sedang berlomba catan keluar dari dalam goa yang penuh asap hitam beracun. Cui Sian, apa yang terjadi? Apakah kau melihat Suon Bu tanya Hui Kau, istri pendekar buta, tak sabar lagi. Saya khawatir. Suon Bu berada di dalar goa, dan Siubi baru saja meloncat masuk untuk mencarinya, akan tetapi agaknya, agaknya dia mengalami kecelakaan. Goa ini penuh asap hitam beracun. Ah Hui Kau mencabut pedangnya dan bergerak hendak meloncat masuk, akan tetapi cepat kuakun Hang si pendekar buta menyambar lengan istrinya. Tunggu. Biarlah aku yang masuk katanya dan sebelum istrinya sempat membantah, tubuhnya sudah bertindak ke depan, dengan hati-hati sekali kakinya melangkah masuk, merabah-rabah dengan kedua kakinya. Segera dia mencium bau asap hitam yang beracun. Bahan ledak berbahaya, katanya perlahan. Pendekar buta kemudian menggerak-gerakan kedua tangannya, mendorong ke dalam goa. Asap hitam itu yang tadinya mengembang di dalam goa menjadi buyar, terdorong oleh angin pukulan dasyat yang memenuhi goa. Karena dorongan ini, asap itu segera terbang keluar goa dan sebentar saja habislah asap hitam itu. Lalu dari dalam goa menyambar senjata-senjata rahasia piau, bagaikan hujan lebatnya. Namun, hanya dengan gerakan kedua tangannya yang mengeluarkan angin pukulan luar biasa, semua piau itu terpental, ada pula yang membalik dan menyambar lebih cepat lagi ke dalam goa. Terdengar peki kesakitan ketika piau-piau beracun itu menyambar tubuh bongkuan sendiri yang segera terjungkal dari atas batu karang di sudut goa dan tewas seketika itu juga. Pada saat itu, matahari telah naik tinggi dan sinarnya memasuki goa. Huwi Kau, Cui Sian dan Cui Kim sudah berani memasuki goa setelah asap hitam itu buyar semua. Son Bu Huwi Kau menjerit ketika melihat putranya yang sekarang sudah buntung lengannya itu menggelep tak berbagai ikan mayat, dipeluki oleh siubi yang tubuhnya mandi darah. Sekali lagi Kun Hang mencegah istrinya, malah dia segera berjongkok dan memeriksa putranya dengan rabaan tangannya. Hati lega karena luka pada pundak putranya tidak berbahaya. Son Bu hanya pingsan karena ketika tadi terguling, kepalanya tertumbuk oleh batu. Hanya keadaan siubi yang payah. Ketika Kun Hang memeriksanya sebentar, pendekar ini mengerutkan keningnya. Biarkan dia sebentar, katanya, hatinya penuh keharuan. Tiga batang piau beracun yang menancap di dada siubi tak mungkin dapat dicegah pengaruhnya lagi. Son Bu, siubi berbisik, tetap merangkul leher pemuda itu erat-erat. Son Bu, aku hanya punya engkau. Ucapan ini terdengar gemetar dan lemah, mendatangkan rasa haru pada mereka yang menyaksikan dan mendengar. Metu gadis itu penuh air meta, akan tetapi sinarnya sudah redup. Jari-jari tangannya dengan lemah merabah-rabah muka Son Bu yang masih rebah pingsan. Son Bu, aku tidak punya apa-apa lagi, hanya ingin punya engkau, masa tidak boleh? Son Bu, kenapa diam saja? Kau marah kepadaku? Son Bu, ah, kau, kau terluka, kau mati. Aku pun ikut. Son Bu, aku ikut gadis itu lalu berkelojotan, menjerit-jerit, aku ikut. Aku ikut. Pelukannya mengeras, akan tetapi hanya sebentar. Tubuhnya lalu menjadi lemas dan kata-kata terakhir yang keluar dari bibirnya hanya helaan nafas dan bisikan. Son Bu, kekasihku, aku, ikut. Terdengar sedu sedang dari kerongkongan huikau yang memeluk dua tubuh itu, tubuh Siubi yang sudah tak berfernyawa lagi dan tubuh Son Bu yang masih pingsan. Juga Cui Sian menangis terisak-isak, ingat betapa tadinya ia membenci Siubi. Baru kini dia sadar betapa Siubi patut dikasihani, seorang gadis yatim piatu yang hidup sebatang keu di dunia ini, tidak punya apa-apa, tidak punya orang yang dikasihinya, tidak punya harapan. Sekali lagi ia sadar betapa benar mendapat kekasihnya, Yohan. Adapun Cui Kim berdiri bengong, air matanya juga membasai pipinya. Sudahlah, mari kita angkat keluar mereka. Son Bu perlu diobati, kata pendekar buta. Huikau memondong tubuh putranya, Cui Sian memondong mayat Siubi dan mereka keluar dari goa itu, terus menuju ke perkemahan di dalam hutan. Di sepanjang jalan Huikau menangis sesungguhkan, menangisi putranya yang sudah kehilangan lengan kiri, dan menangisi Siubi yang betapapun juga sampai di akhir hidupnya membuktikan cinta kasih dan pengorbanan yang besar kepada Son Bu. Hanya pendekar buta yang berjalan dengan muka tunduk itu diam-diam berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa demi kebaikan. Memang sebaiknya beginilah tahu bahwa putranya mencintai Siubi, tetapi dia tahu pula bahwa demi kebenaran, demi menjaga kerukunan keluarga, demi mencuci bersih nama serta kehormatan keluarga Raja Pedang, Son Bu harus berjodoh dengan lisi. Dengan pengorahan tenaga para prajurit, dan dia sendiri pun menggunakan kepandayan dirinya untuk menggulingkan batu-batu yang besar dan berat, akhirnya sejam kemudian Ngoan berhasil membongkar batu-batu karang yang tadi telah menutupi goa. Cepat dia menerjang masuk dan apa yang dia lihat? Tempat itu kini sudah terang, diterangi oleh dua buah obor yang dipasang di kanan-kiri. Di atas sebuah batu karang halus tampak duduk seorang wanita yang bukan lain adalah Tan Lon Ki, duduk sambil tersenyum-senyum. Di depannya berlutut dua orang yang bergandeng tangan, Bun Hui dan Yoshiko. Adapun di sudut ruangan goa itu menggeletak mayat si cambang bauk Bong Ji Kiu, lehernya putus. Hyo Wan berdiri tertegun, namun hatinya merasa lega. Apakah yang terjadi? Kiranya pada waktu Bun Hui memasuki goa itu, Bong Ji Kiu cepat menggerakkan sebuah alat rahasia sehingga runtuhlah batu-batu dari atas menutupi goa. Sebagian dari batu-batu itu menimpa Bun Hui yang cepat melompat ke dalam akan tetapi karena keadaan gelap, dia tidak dapat menghindarkan serangan Bong Ji Kiu. Sambaran golok Bong Ji Kiu melukai pahanya dan sebuah pendangan tepat mengenai dadanya membuat Bun Hui terpelanting dan roboh tidak dapat bangun pula. Kemudian Bong Ji Kiu menyalakan obor dan dengan hati penuh kegelisahan Bun Hui kini melihat betapa Yoshiko benar-benar berada di situ, terbelenggu kaki tangannya. Hahaha, kau berani datang untuk melihat kekasihmu. Kau mencinta Yoshiko, bukan? Haha, bagus sekali. Kau saksikanlah betapa nona manis ini menjadi istriku, kemudian kau mampus. Kau kira akan dapat mengalahkan Kim Bui Elyong Bong Ji Kiu? Hahaha, kemudian secara kasar kepala bajak ini memeluk dan mencumi Yoshiko. Bangsat! Kalau kau memang laki-laki, jangan mengganggu wanita. Hayo kita bertanding secara laki-laki, jangan menggunakan kecurangan Bun Hui memaki sambil merangkak bangun dengan susah payah. Dia berhasil berdiri sesudah mengambil pedangnya, lalu meloncat menggunakan sebelah kaki menyerang kepala bajak itu. Sambil tertawa Bong Ji Kiu menangkis dengan goloknya. Tangkisannya keras sekali dan karena Bun Hui masih pening, luka di pahanya parah, serta dadanya masih membuat napasnya sesak, tangkisannya ini saja cukup membuat pedangnya terlepas dan kembali dia terguling oboh karena tendangan lawan. Hahaha, macam kau berani melawan aku Bong Ji Kiu melangkah maju dengan golok di tangan. Bong Ji Kiu yosiko berseru keras. Jika kau bunuh dia, aku bersumpah akan mencari kesempatan menghancurkan kepalamu sampai lumat. Hahaha, kiranya kau benar-benar mencinta bocah ini. Hahaha, yosiko, kau benar-benar aneh sekali dan mengecewakan hati. Sepatutnya kau, anak bajak laut, berjodoh dengan bajak laut pula. Akan tetapi kau memang tak kenal budi, tak menghargai kawan sendiri. Dulu Satoku, murid ayahmu sendiri tewas di tangan Tan Huatki dan kau tidak peduli, padahal Satoku amat mencintamu. Juga kau tak mau pedulikan lamaranku, sebaliknya kau malah mencinta bocah ini, padahal dia ini adalah komandan pasukan kerajaan yang sengaja datang hendak membasmi kita. Hahaha, di mana kegagahan ayahmu? Mana rasa setia kawanmu setelah berkata demikian, Bong Ji Kiu menggunakan sehelai tambang untuk mengikat kaki tangan Bun Hui yang sudah tidak berdaya lagi kemudian dia meraih hendak memeluk yosiko lagi untuk menyiksa hati Bun Hui. Jangan sentuh aku. Dengar, Bong Ji Kiu, aku hanya bersedia menjadi isterimu kalau kau membebaskan Bun Hui dan jangan menyentuhku di depannya. Bila kau tetap melanggar pantangan ini, walaupun kau akan memaksaku, pasti akan tiba waktunya aku merobek dadamu dan mengeluarkan jantungmu. Hahaha, baiklah, manisku. Akan tetapi tidak bisa aku membebaskan dia sekarang. Dia harus ikut dengan kita ke pantai dan ke perahu. Aku akan membawamu lari ke Pulau Selatan di mana kita dapat membuat sarang baru yang aman, sebagai suami istri bajak laut. Dia harus menjamin keselamatan kita sampai kita berlayar, barulah dia ku bebaskan. Mari, mari kita pergi, manisku. Bong Ji Kiu memondong tubuh yosiko dan menyerep tubuh Bun Hui melalui terowongan yang kasar sehingga dapat dibayangkan betapa tersiksanya Bun Hui. Diam-diam yosiko cemas sekali. Terowongan rahasia ini adalah peninggalan kakeknya dahulu, tak ada yang tahu kecuali dia dan ibunya, dan anak buahnya. Agaknya Kamatari telah membocorkan rahasia ini sehingga kini digunakan oleh Bong Ji Kiu untuk menjebak Bun Hui dan untuk melarikan diri melalui terowongan rahasia. Kalau sampai Bong Ji Kiu dapat menggunakan Bun Hui sebagai jaminan, agaknya apa yang dikatakan bajak ini akan terlaksana. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara ketawa yang menyeramkan. Bong Ji Kiu terkejut bukan main sehingga pondongannya terlepas dan tubuh yosiko terguling ke dekat tubuh Bun Hui. Bajak laut itu menghunus golok besarnya dan membentak. Siluman dari mana berani mengganggu Kim Hui Kiu. Bong Ji Kiu, kematian sudah di depan mata masih berani berlagak? Suara itu terdengar aneh karena bercampur dengan kumandangnya, seperti suara yang datang dari alam lain. Keluarlah dan makan goloku ini. Tiba-tiba suara Bong Ji Kiu terhenti dan matanya terbelalak lebar ketika dia melihat bayangan berkelebat dan tahu-tahu Tan Long Ki telah berdiri di depannya. Dengan pedang di tangan. Toa. Toa Nio. Saya terpaksa menangkap yosiko karena dia berhianat dan bersekutu dengan pasukan kota raja, dan, dan ini, komandan pasukan juga sudah saya, saya tangkap. Setan kaul keparat. Anakku boleh memilih jodoh siapapun juga, peduli apa dengan kau. Hayo berlutut menerima kematian. Menggigil sepasang kaki Bong Ji Kiu. Tidak, Toa Nio, ini tidak adil. Aku, aku, akan tetapi terpaksa dia menghentikan kata-katanya. Dengan amarah yang luap-luap Tan Long Ki sudah menerjangnya dengan serangan kilat. Terpaksa Bong Ji Kiu melawan dengan memutar goloknya. Terjadilah pertempuran mati-matian yang amat seru di dalam ruangan goa yang kini diterangi obor itu. Bong Ji Kiu berlaku nekat, akan tetapi mana mungkin dia bisa menandingi Tan Long Ki. Belum 30 jurus, sambaran pedang merobek kulit lengan dan hampir membuntungi pergelangan tangannya sehingga golok besarnya terbang. Ti, tidak. Toa Nio, ampun. Bong Ji Kiu meloncat ke belakang dengan tubuh gemetaran dan muka pucat. Akan tetapi Tan Long Ki menghampirinya dengan mati yang berapi-api dan langkah-langkah lambat sampai akhirnya Bong Ji Kiu tak dapat lari lagi karena punggungnya menyentuh dinding di sudut. Pedang Tan Long Ki berkelebat, hanya tampak cahayanya dan tahu-tahu tanpa dapat sambat lagi Bong Ji Kiu terguling dengan kepala terpisah dari tubuh. Tan Long Ki cepat membebaskan dua orang muda itu dan dengan gembira sekali Yosiko menceritakan semuanya kepada ibunya. Ibu, aku memilih dia ini menjadi suamiku. Kalau tidak dijodohkan dengan Bun Hui, aku lebih baik mati. Ibu, hanya sekali ini permintaanku kepadamu, aku harapkah suka untuk mengabulkan. Hem, kau bocah aneh. Mula-mula Tan Huat Ki, kemudian Yowan, dan sekarang Bun Hui Komandan Pasukan Kota Raja. Bagaimana ini? Dulu aku tidak tahu, ibu. Kukira hanya laki-laki yang dapat mengalahkan aku saja yang patut menjadi jodohku, tetapi setelah mendengarkan nasihat Yowan, dan mendengar pula penuturan Siubi, aku, aku tahu bahwa tanpa cinta tidak mungkin menjadi istri orang. Dan aku, aku mencinta Bun Hui. Bukan main girang hati Bun Hui mendengar pengakuan ini, pengakuan yang begini terus terang, terbuka, membayangkan kejujuran dan kepolosan hati gadis ini. Yowan benar, pikirnya, gadis ini jujur dan baik, hanya liar karena pengaruh pendidikan dan lingkungan. Bun Hui, kau anak siapa? Ibu, dia itu cucu ketua Kunlun Pai, bukan sembarang pemuda Yosiko yang menjawab cepat. Eh, Tan Lolki tercengang. Kalau begitu, kau ini putra Bun Wan? Betul, bibi, jawab Bun Hui, girang dan heran bahwa ibu Yosiko ini kiranya mengenal ayahnya. Hem, dia juga baik dan boleh saja. Tapi, eh, Bun Hui, anakku mencintamu, apakah kau juga cinta kepadanya? Tentu saja dia cinta kepadaku, ibu, dia, dia membujuku untuk insyaf dan dia hendak membawaku ketegoan. Diam kau. Harus dia sendiri yang menjawab. Bagaimana, Bun Hui? Apakah kau benar mencinta Yosiko? Saya, saya mencintanya, bibi. Yosiko meloncat dan memegang tangan Bun Hui, wajahnya berseri-seri gembira dan ia mengguncang-guncang lengan itu. Betulkah itu, Bun Hui? Ah, alangkah bahagia dan leganya hatiku. Tadinya, tadinya ku kira kau tidak mencintaiku, dan aku sudah khawatir sekali. Tan Lolki tertawa dan berkata, Anak-anakku, aku gerang melihat kalian bahagia. Bun Hui, kau tidak memberi hormat kepada ibu mertuamu. Bun Hui dengan muka merah, dengan tangan masih digandeng Yosiko, segera berlutut di depan wanita itu. Mereka berbahagia, tidak peduli akan suara hiruk pikuk dari Yowan dan para prajurit yang membongkar batu-batu di depan goa. Demikianlah, ketika akhirnya Yowan menerjang masuk dengan hati penuh kekhawatiran menyaksikan adegan yang tenteram bahagia, yang membuatnya bengong terlongong keheranan. Bajak laut menjadi kocar kacir setelah kehilangan pimpinan. Apalagi ketika Tan Lolki dan Yosiko keluar dan menyerukan perintah agar mereka menyerah, sebagian besar di antara mereka lalu membuang senjata dan berlutut, menyerah. Bun Hui cukup bijaksana untuk menyerahkan urusan mereka kepada Yosiko dan ibunya yang membubarkan heksan pang dan perkumpulan bajak laut yang lain. Selanjutnya harta kekayaan yang ada oleh Yosiko dibagi-bagikan kepada mereka dengan peringatan agar mereka memulai hidup baru, jangan melakukan kejahatan lagi. Adapun Swan Bu setelah sadar dan melihat kekasihnya, Siubi, telah meninggal karena membelanya, menjadi berduka sekali. Akan tetapi sebagai seorang yang telah menerima gemblengan batin dari orang tuanya, apalagi di situ terdapat pula pendekar buta yang menasehati dan menghiburnya, dia dapat menerima kenyataan pahit yang menimpa dan mendukakan hatinya. Sejak saat itu, Swan Bu berubah menjadi seorang yang pendiam, seorang yang masak jiwanya, dan biarpun dia kehilangan lengan kiri dan kehilangan Siubi yang dikasihnya, dia mendapatkan pengalaman hidup yang membuatnya menjadi seorang yang kuat lahir batin. Orang-orang gagah ini berpisahan dari daerah pantai Toh Ai ketika para bajak laut sudah dibubarkan. Bun Hui kemudian memimpin sisa pasukannya ke kota raja, tentu saja selain membawa kemenangan lahir juga kemenangan batin, karena di sebelahnya turut pula Yoshiko serta ibunya, sedangkan di dalam sakunya terdapat sebuah surat dari pendekar buta untuk ayahnya, surat yang membantu dan mengusulkan supaya Bun Wan dapat memperkenankan perjodohan antara Bun Hui dan Yoshiko. Tan Huat Ki bersama sumoinya, yang masing-masing menyimpan rahasia kebahagiaan sendiri, yang dalam perjalanan kali ini telah menemukan cinta kasih mereka satu kepada yang lain, buru-buru kembali ke Luliyang San dengan pengharapan besar mendapat restu ayah dan guru mereka, dengan lambunan dan cita-cita yang muluk-muluk. Pendekar buta bersama istri serta putranya kembali ke Luliyang San. Tentu saja Suon Bu membawa keperihan hati karena dia harus meninggalkan Siubi di dalam gundukan tanah kuburan di dalam hutan tepi pantai. Lah merasa kasihan sekali kepada kekasihnya ini. Sampai mati pun harus bersunyi sendiri, dikubur di tempat sunyi lah baru mau pergi bersama ayah bundanya setelah menemani kuburan Siubi semalam suntuk, di mana dia duduk bersemedi di dekat gundukan tanah kuburan baru itu. Masih ternyanyang di pelingannya ketika dia mulai sadar, dia sempat mendengar jeritan Siubi berkali-kali, Suon Bu, aku ikut, aku ikut. Kenangan ini akhirnya membesarkan hatinya karena ketika dia melakukan perjalanan pulang, dia merasa seakan-akan Siubi benar-benar mengikutinya. Biarpun bukan Siubi dalam kenyataan, atau bayangannya, akan tetapi setidaknya cinta kasih gadis itu selalu mengikutinya. Sebelum pergi, pendekar buta memanggil Yuan, lalu berkata di depan Cui Sian yang menundukan mukanya karena jengah. Muridku, Yuan, sebagai wakil orang tuamu, aku telah membicarakan urusan perjodohanmu dengan Tan Beng San Lo Chiampul. Beliau berkenan menjodohkan Cui Sian denganmu. Segala hal sudah kami rundingkan dengan masak-masak, dan sekarang kau ajaklah calon isterimu itu kembali ke Taisan. Kelak pada saat pernikahan kalian, sudah pasti aku akan datang ke sana menghadirinya. Yuan, aku merasa bangga kepadamu dan aku sungguh-sungguh merasa bahagia bahwa dahulu aku ikut mendidikmu sehingga sekarang kau menjadi seorang yang benar-benar tak mengecewakan. Arwah ibumu akan ikut bahagia, muridku. Yuan tak dapat menjawab, hanya berlutut dan memeluk kaki gurunya itu dengan air mata bertitik yang cepat dihapusnya. Banyak terima kasih atas budi kebaikan Suhu dan Subo. Semoga Tian yang akan membalasnya kalau Teo Chu tidak mampu membalas. Maka berangkatlah Yuan dan Cui Sian berdua, sebagai orang-orang terakhir yang meninggalkan tempat itu menuju ke Taisan, tentu saja dengan hati penuh kebahagiaan dan perjalanan itu menjadi perjalanan yang paling menyenangkan selama hidup mereka, karena bukankah di depan mereka terbentang masa depan yang penuh madu, Memang bagi orang muda tidak ada kebahagiaan yang lebih besar selain kebahagiaan menghadapi hidup baru berdampingan, membina rumah tangga bersama, mendayung widuk rumah tangga mengarungi samudera hidup, menempuh gelombang dan ombak samudera bersama-sama, menuju pantai cita-cita yaitu keluarga bahagia. Susah sama diderita, senang sama dirasa, berat sama dipikul, ringan sama di jinjing. Biarlah kita mendoakan mereka itu, Bunhui dan Yoshiko, Hawatki dan Cui Kim, Swanbu dan Lisi, serta Yowan dan Cui Sian, semoga orang-orang muda yang gagah perkasa, pengabdi kebenaran dan keadilan itu, akan menjadi pasangan suami-isteri yang rukun dan menurunkan manusia-manusia yang selalu akan sadar dan ingat. Sadar sebagai manusia yang harus bertindak dengan dasar perikemanusiaan, dan ingat selalu pada yang maha kuasa. Hanya manusia yang sadar dan ingat demikianlah yang akan menjadi manusia-manusia berguna bagi dunia dan akhirat. P.A.M.A.T. P.A.M.A.T.